Pantun ya, pantun pendidikan yang menantang. Saya sebutkan isinya dulu ya, bunyinya bagaimana bisa menangkap mutu kalau yang disuruh orang buta. Bagaimana bisa pendidikan bermutu tanpa penanaman wira swasta. Wira swasta itu, wira artinya berani, swasta itu berdiri sendiri. Nah, ini terima bu, apa? Ratna Ningsi? Ningsi aja? Ratna Ningsi. Ah, Ratna Ningsi. Ah, terima kasih ya. Mudah-mudahan berkat. Baca ya. Nah, Ratna Ningsi. Yang kedua siapa? Oh, Bapak. Silahkan. Baca dulu situ. Baca dulu. Yang pertama, Pak. Dimanakah tempat tinggal Ahmadi? Waktu yang rendahnya itu ya? Nah, terus? Dingsi. Nah, terus. Yang kedua, mengapa Ahmadi menjual ibu dan mamanya? Nah. Jawabannya, karena Ahmadi ingin mendapatkan kuda dan berbekalan untuk pergi merantau ke negeri orang mencari pekerjaan. Nah, terus. Yang ketiga, bagaimanakah Ahmadi bisa menjadi seorang raja dan sebagai suami Ratu Belgis? Nah. Jawabannya, karena Ahmadi seorang pemuda yang pintar dan bisa memenuhi persyaratan ataupun tantangan Ratu Belgis. Nah. Terus? Habis? Habis tiga? Habis. Oh, ya. Sudah buat nama? Buat nama dan dikumpul? Nah, bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.